guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau masak sesuatu guys masih di desa hari ini kita akan memanfaatkan si tanaman atau sayur-sayuran yang ada di sekitar di pedesaan jadi hari ini kita mau cari sesuatu guys yang bisa kita masak jadi langsung guys tidak perlu lama-lama langsung kita cari bahan untuk kita memasak oke oke guys jadi kita ini mau memasak sayur ini guys sayur sayur apa ini tepuk-tepuk kalau bahasa dayak tepuk tewuk tewuk tan teluk kalau bahasa menyesal sejenis tebu untuk sayur kita cari carinya untuk bikin sayur jadi kita cari yang kucok ini dia kucok ini dia guys sayur atau tebu atau tebu bahasa daerah ini banyak manfaatnya guys manfaatnya apa aja sih bu netting bisa menurunkan kadar gula bisa menurunkan kadar eh kadar gula katanya guys lihat ini dah kita dapetnya kita mampilnya yang ada telurnya yang ada telur eh yang ada telur sejenis umput sejenis telur oke yuk jenis 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 ternaman sebuah sayur tebu sayur pesan jenis jenis ini katanya banyak manfaatnya selain untuk gula juga untuk kesehatan jenis 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 Tidi ti jenis jangan jenis guys assalamualaikum warahmatullahi jadi kita sudah mendapatkan sayur yang kita mau masak jadi ini dia tebu telur atau tebu sayur kalau bahasa daerah kelimantan ini adalah tewuk oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita mau lihat ibu neti kali ini kita bersama dengan ibu neti ibu neti yang akan memasak untuk kita tebu sayur dan kita mau lihat langsung di proses dari pembuatan masakan khas kelimantan tengah atau bahasa daerah kelimantan tewuk atau tebu sayur oke guys langsung kita lihat yuk kita mau lepasnya ini nih guys kita lihat ya ini dia untuk proses pertama kita lihat kita bersihkan dulu tebu tebus sayur atau seretnya tewuk kita ambil di dalamnya guys nah itu yang dicampur nanti guys jadi kita masak bersama dengan telur oke guys jadi tadi kita sudah membersihkan dan mengupas tebu sayur yang kita cari jadi ini dia guys kita ambil dalamnya guys jadi dalamnya seperti ini sama seperti telur ikan mirip ini guys guys kita lihat ini guys guys kalau kalian pernah makan ini jadi ini teksturnya seperti telur ikan dan bentuknya juga seperti telur ikan guys ini ini biasa dimasak dicampur dengan telur di dadar atau di oseng atau sayur dibuat bening juga enak guys kita lihat oke kita lihat ibu neti hari ini memasak tebu telur untuk kita guys oke kita lihat guys oke guys jadi kita mulai memasak sayur tebu hari ini kita masak dengan telur tebu telur kita masak dengan telur kita goreng kita dadar supaya Christy selihat riko ibu neti untuk bahan-bahannya bawang apa aja sih bau neti bawang bau merah eh bau merah bawang putih lombok penyedap cabai lombok kirim ke rapet karena kalian guys kita masak yuk hancur kita masak tiring tiring aneh apa Lihat guys, kita goreng-goreng Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Terima kasih